Hai cuaca apa aku sehat untuk kesehatan kita ya seolah-olah Bapak Ibu sekalian saya akan menambahkan penjelasan dari kawan kita yang di lakon tadi ya kita mulai dari awal itu kita ada serili nugerah untuk kemaktul di padi Pak ya untuk mengenalikan gulmah daun lebar dan kita ada juga lindungi Pak ya untuk mengenalikan gulmah daun lebar atau pencampur untuk mengenalikan raja rumput nanti kalau selesai panen Bapak bisa dicampur dengan rondok ya untuk mengenalikan daun lebar posisi sekarang Pak kita lihat pada kita ini saya anggap itu rata-rata sudah dimasuk ke fase primudia ya bahkan ada yang generatif bentar lagi akan panen rata-rata ini untuk merasang pertumbuhan Pak ya bisa kalau dari awal tuh bisa untuk aplikasi perbenaman benih ya ini jangan banyak-banyak ya itu satu-satunya 15 kilo kalau misalnya 18 itu sekitar 3-4 bungkur jangan banyak-banyak nanti pas nabur kalau banyak daunnya ngancir karena belum dipupuk ya Nah kalau sudah dipupuk nanti silakan digunakan Gipro dengan anjuran yang telah ditutupkan oleh perusahaan Nah kalau ini masuk ke untuk malai Pak ya kalau umur-umur 20-45 hari itu kita gunakan Gipro 10 SP ya dicampur dengan poster Nah kalau Gipro ini Pak kita ada dua ya itu di 2 panel ini Gipro 20 SP 10 SP nah ini kalau satu tanki Pak ya itu dua bungkus dicampur dengan poster nah poster ini satu tutup untuk satu tanki fungsinya apa Pak ini untuk pemberlas dan peningkatan hasil fungsinya biar daunnya daun apa pati ya terutama daun kitir daun bendera itu tetap hijau Kenapa kalau tetap hijau Pak otomatis proses pemasak makanan atau fotosintesis itu tetap tapi kalau daunnya sudah kuning sudah rusak di pengisian stok sampai situ jadi ibaran ini Pak nggak ada dapurnya lagi nama kalau ibu-ibu kalau masak di dapur kalau dapurnya bocor ibu-ibu nggak bisa masak lagi jadi atapnya harus diperbaiki begitu pun dengan padi Pak daunnya kalau bisa itu sampai panen terutama daun berdarah itu tetap hijau Nah ada selanjutnya Pak kita ada untuk menjaga sudut blek sudut blek atau pengguruk lipat atau pengguruk di kanan empat ya selanjutnya Pak sekarang di dalam ini ada ulat ya ulat 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 penggulung bisa nah kalau ada yang disini ya bisa juga karena dia setting kerjanya Pak translaminar translaminar sedia bisa menembus ke dalam jaringan batang atau ading ini ya ini karena kalau nggak diketalikan Pak ulat nanti itu akan mengurangi hasil produksi hasil panen kita ya jadi ini Pak kalau pencegahan itu 250 mili ini untuk satu dua hetar ya dua hetar satu ini tapi kalau pengguruk penggulung dan lipat daun ataupun pengguruk batang ya ini nah sudut blek nah ada lagi Pak terakhir kita ada giflo panen ya giflo panen ini untuk memperpanjang malah ya misalnya dari ini panjang Pak dari sini dia berisi penuh tetap Pak di umur-umur atau terakhir tuh bangcuk lah ya kadang-kadang kita lupa apa 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 temukan tanggal nabur ya Nah kira-kira kalau kita pencet Pak dia sudah masa rusuh mana ya ini ya nah ini ini terakhir nah papa dosis atau takar pertinggi tetap satu tutup ini untuk satu tengki-tengkel panennya Pak kalau tengki elektrik itu dua bungkus nah kalau tengkel musik itu tiga bungkus karena dia sampai 20 meter ya itu ini bisa dicampur Pak ya cara mencampurnya kalau Bapak ke sawah bawa ember Pak ya bawa ember isi setengah dulu air masukkan dulu giflunya Pak dimasukkan lagi program diaduk baru dimasukkan boster tutup diaduk lagi baru dimasukkan ke dalam itu yang dinamakan larutan sempurna kadang-kadang bapaknya kalau nyemper tuh pengen cepat-cepat sudah kadang-kadang belum ada airnya dimasukkan dulu racunnya nanti tolong dirobah Pak ya itu cara pencampuran yang sempurna Pak ataupun nanti kalau di tanaman padi kita ada uler ya lipat atau pengeromba tangan bisa dicampur Pak dicampur dengan cara cara mencampurnya harus perantara air nggak boleh Pak racun ketemu racun bisa lihat nah sini tinggal bikin dimasukkan ini nggak boleh nanti bisa-bisa dia paling melemahkan bisa bertubahkan bisa meledak dengan kalau di perantara air Pak tidak masalah itu yang dimasukkan larutan sempurna kembali lagi Pak kita ke Ghibro ya Ghibro begini kalau memang sudah keluar Pak dia mungkin untuk meninggikan lagi kalau Bapak nanya apa sih eh untuk meningkatkan hasil ya ini Ghibro tapi dari dari awal Pak itu harus dipupuk dulu dengan selamatun pertama sementara di seminggu abis itu dipupuk nah dilanjutkan dengan Ghibro ini ya gitu nanti pupuk keluar setelah seminggu itu baru disempurna dengan Ghibro poster ini Pak kalau untuk peningkatan hasil bobot itu Ghibro set pengatur tumbuh sama poster pasangnya memang ini Pak racun lama tapi di sebelum masih banyak permintaan kita keluarkan lagi poster Pak ini dikenalkan hasil barangnya Pak 250 SC jadi SC itu Pak kalau bercampur dengan air nanti dia putih bentuknya bukan susu Pak ya nanti mencang batang putih Bapak kamu main gula nanti kan makanya ini dibuat enggak bau Pak nah oke sampai di sini Pak ada pertanyaan ada pertanyaan Ibu nggak tahu menemprot tapi sering disemprot gue ya beda bedanya lain oke ada lagi Pak pertanyaan kalau ada eh apa namanya tuh perang kita ada Nogen ada yang sudah ada pasaran kalau Muryo Pak kita baru produksi nah kalau ini Pak ada lagi yang ingin ditanyakan sampai di sini berbotol nanti Pak di bapak ke tenda sebelah nanti pokoknya disitu Bapak mau beli langsung ada silakan itu ada silakan itu ada silakan itu ada silakan itu ada lagi Bapak ibunya pertanyaan cukup ya cukup oke silakan ke tenda sebelah bapak masuk aja nanti ada penjualan di sana dan hadiah silakan Pak saya yui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh musik 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 musik